Ria Ricis akhirnya merasakan lebaran tahun ini tanpa pasangan Hal itu buntut dari gugatan yang diajukan Ria Ricis kepada suaminya Tekurian Dan di saat momentum lebaran tanpa pasangan, Ria Ricis hanya bisa berharap kuat dan bahagia Sebab mulai lebaran tahun ini Ria Ricis sudah mulai merasakan lebaran tanpa pasangan Terlebih Tekurian pilih pulang ke kampung halaman di Aceh, sementara Ria Ricis merayakan lebaran bersama anaknya Youtuber Ria Ricis pun membagikan momen kebersamaan putrinya saat merayakan lebaran tanpa Tekurian Bahkan Ria Ricis membubuhkan ucapan dalam fotonya tersebut berharap kuat dan bahagia terus Ria Ricis membagikan momen lebaran bersama putri sematawayangnya, Moana di Instagram Kali ini, Ria Ricis pertama kali hanya merayakan lebaran bersama dengan putrinya tanpa kehadiran Tekurian Ria Ricis dan Tekurian memang kini tengah menjalani proses cerai di pengadilan agama Jakarta Selatan Hal ini yang membuat sang YouTuber tak merayakan lebaran bersama-sama Selamat lebaran, kuat dan bahagia terus untuk kita semua, tulis Ria Ricis dalam unggahannya Dari foto yang diunggahnya, Ricis dan Moana terlihat tertawa lepas Keduanya mengenakan pakaian dengan warna yang senada Ada foto saat Moana sungkem ke Ria Ricis Sementara, Tekurian diketahui merayakan lebaran di Aceh bersama keluarganya Untuk diketahui, Ria Ricis bersikeras untuk bercerai meski Tekurian masih berusaha untuk rujuk Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya